Taburin garam, diremes-remes bentar aja kayak gini, tuh, mantep ya, tuh, menu rumahan yang istimewa yang gak ada di restoran-restoran mahal Bikin enak ya, cabainya setengah kering Mbak ajarin dong biar bisa irit, makan apapun bisa masuk, nah yang penting makan apapun bisa masuk, yang penting makanan sehat loh ya Ini aku ajarin ya, aku punya stok teri, habis ini tak goreng, terus aku mau bikin sambal, cabai, punya cabai stok juga di kulkas, ya kan, bisa digunakan Terus aku punya petai juga, yuk, oh, sama metek bayam juga, ya kan, itu kan bisa irit juga ya, tanpa pengeluaran hari ini Oh iya, tapi sebelum kita masak, aku mau ini loh, review, Sari Nikmat Kas Malang Donat Kentang, ya kan, Donat Kentang kalian bisa belanja di online, yaitu di Sari Nikmat Kas Malang tentunya Donat Kentang Emang enak mbak? Oh enak sekali, yuk langsung saja kita goreng yuk, sebelum kita ini yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama aku, Francis Kasari Nah kali ini aku mau ngoreng kentang dulu buat kalian semua review ya ini ya Kalau mbak Siska yang keracunan biar keracunan dulu, makanya mbak Siska coba dulu ya, nanti kalau enak kalian bisa beli di toko online manapun ya Yang jual Sari Nikmat Kas Malang tentunya Aku panasin wajannya Aku panasin minyak juga Tuh Nah ini tunggu panas, yuk kita mau te-bayum yuk Kita kecilin dulu biar nggak gosong Te-bayum sih ya Tuh aku pakai, ini pakai monopod ya Kan banyak yang nanya mbak, kok bikin videonya, gimana kok bisa kayak ada yang nyuting ini Ini pakai monopod, jadi kayak panjang gitu tuh, bisa panjang, bisa pendek, kayak gitu Yuk, disini hujan terus, disini mendung, di kota kalian mendung nggak, di daerah kalian mendung nggak Disini mendung nggak, kering-kering Tuh bayumku, kita petik langsung Aku mau ngerebus ini buat lalat Sama sambal teri Sambal terinya di kayak apa, aku mau pengen sambal mata aja kayak bawang merah dipotongin Sama cabai digoreng bentar itu loh Itu udah enak banget sama teri, sama peti, yang penting ada peti ya kan Tuh bayumnya, ledung-ledung Ini nggak ada yang panen, soalnya kok Kalau nggak dipanen nanti keburu nggak enak Tuh Banyak ya Ini namanya tutorial, mertek bayum Jangan lupa bahagia Karena bahagia itu diri kita yang membuat ya Kita punya uang banyak, kalau kita hidupnya nggak bahagia ya juga percuma gitu loh Kita uang banyak, kalau bisa juga bahagia Kita nggak punya uang juga tetap harus bahagia Biar tetap sehat Emang bahagia itu gimana sih mbak? Ya bahagia itu kita sendiri yang buat Bukan pura-pura bahagia loh ya Ini jemuran itu belum kering-kering Eh ya Allah Anak-anakku lagi pada tidur Pada tidur, jadi aku nggak mau ganggu Soalnya kok dia bangun semuari Sini betek semua Milo nggak boleh keluar Milo sebenarnya ada orang jualan di gongkong Ada apa-apa di gongkong kamu nakal Nah bayumnya dapat segini Nah ini udah panas, aku tak goreng donat kentang ya Sari nikmat kas malang donat kentang Bismillahirrahmanirrahim Masukkan Didiamkan Nah ini dibolak-balik ya, biar nggak gosong Gampang banget Langsung ditiriskan Taruh di sini Goreng teri secukupnya ya Ini udah tak suci, udah tak jumur ya Mangan kambik suku anget Kambik teri Ini sih enak banget Aku sudah ada duanya Mau ada mantan lewat Aku nggak akan noleh Emang mantan sering lewat sini? Nggak Mbak Siskalci pede kok Nah ini aku goreng terinya Sebentar aja Terus langsung saja ngerbus sayurannya Oh ini panci enamel Enamel GMS atau GSM ya Nah ini ternyata kalau kusus goreng Yang goreng aja Kalau untuk tumis ya, tumis aja Ini masak-masak mau tak rebus bayam Rebus bayam Tak kasih air Kita panasin di sini Nah Nah ini biar mendidih Baru masukkan Aku tak nyimpan ke lokasi dulu ya Aku lupa nggoreng bawang merahnya Laki-laki dulu bentar Ntar tak kupasin dulu sekilas info Sekilas info Secepat mungkin ya Mumpung minyaknya masih panas Tuh Tak kupas Ini udah tak suci ya Ini udah aku kupas Cabainya juga Tak suci sekarang Terus Jangan lupa daun jeruk Biar Biar rasanya tuh mewah Itu caranya masak gimana pak Yuk tak ajarin yuk Bismillah Ini aku pakai pisau yang gede Caranya gini aja nih Dipotong sambelnya Jadi yang gak punya ulek-ulekan Gak usah khawatir Yang tinggal di kos-kosan Bikin sambel gak harus diulet Nih bisa dirajang kayak gini ya Tuh Nah daun jeruknya Dihilangin batangnya Seperti ini Nah Tuh diiris Kayak gini aja ya Batangnya dihilangin gitu Terus ini dipotong juga Dipotong tipis-tipis ya Tuh Dipotong tipis-tipis Jeruknya Daun jeruknya Dah Beres Nah ini terinya aku pindahin ke sini Ya Ini aku panasin lagi Yowalah mbak sis kaki Nah aku lalu mau goreng ini loh Oh ini udah mateng Airnya Nyuci bayam Nah ini bayamnya sudah aku cuci bersih ya Enggak aku soteng Karena kenapa? Karena banyak yang berdebat Kalau nyuci diberendam dulu Ada yang disiram dulu gitu Kalau mbak sikal Sudah kebiasaan disiram air mengalir ya Kita kembali ke kita masing-masing ya Ke kebiasaan kita masing-masing Kita tidak bisa memasakkan kehendak Orang lain juga Kalian juga mau boleh kok Mau masak bayam direndam semalaman dulu Biar bersih Hegienis Gak masalah Tuh langsung di ini Aku tak ngangkat ininya dulu Apa bayamnya dulu ya Soalnya kalau ini gak boleh lama-lama Biar tetap hijau Tuh Nah Goreng cabainya langsung ya Tuh Mantep ya Jangan lupa Tuh Sepertinya masukkan secukupnya Goreng sekaligus sama itunya ya Biar kirit Ini tak aduk-aduknya Pakai ini lagi Bekas donatnya itu ya Nah ini bayamnya kita angkat yuk Beres Selesai Kita balik sih dulu Bismillah Nah bayamnya tiriskan dulu Tuh Tak pisah ke sini ya Nah Beres ini bayam gratis yuk ya Ini matikan kompor Terus ini kan pekas air ya Siap-siap ya Kalau buat ngangkat ini Bunyi sereng gitu kan Tuh Nah ini sambalnya udah jadi loh Tuh Tetap ya Nah bayamnya udah aku tiriskan ya Nih Kita buang airnya Tuh Kita ngambil nasi ya Caranya gimana mbak Terinya taburin di atasnya Seperti ini ya Tuh Terus sampai potongnya tadi yang kayak gini Tuh Tuh Jadi kayak gini ya Mantep ya Nah terus baru taburin garam Diremes-remes sebentar aja kayak gini Tuh Mantep ya Tuh Terus baru taruh topping bayamnya Nah Ini patah lalapannya tuh kayak gini Sehat tuh Mantep kan Nah Dia donatnya yang tadi Udah disediakan juga gula serbuknya halus ya Gula halusnya Gula salju ya Enak apa enggak? Kalau enak Aku rekomen Kalau enggak enak Ya aku bilang enggak enak Bismillah Kaget aku coba ini Diminta sama yang jaga sini Enak loh Kayak bikin sendiri empuk Lebut Kayak donat kentang Yang kita ulenin sendiri Bikin sendiri dan langsung goreng Kayak fresh banget itu loh Donatnya ini gak manis Ditaburin itu jadi gurih-gurih manis Gimana gitu Endur banget Rekomen banget Kalian wajib beli nih Cobain buat cemilan di rumah Kalau yang males repot Buat wanita-wanita karir ya Jangan lupa ya Sari nikmat Kas malang Donat kentang Ya Jangan sedih Yuk Sebelum kita madang Jangan lupa passwordnya Apapun menunya Apapun masakannya Yang penting Madang Bismillahirrahmanirrahim Aku dari deket gini ya Sambelnya diginiin Oh mantep ya kan Tuh ada daun jeruknya juga Petainya Mantep Bismillah Menu gratisan yang ada di rumah Kita manfaatkan Jadi kayak menu spesial Menu rumahan yang istimewa Yang gak ada di restoran-restoran mahal Sambel cari Tapi di restoran-restoran Kayak di hotel-hotel bintang 5 itu Hotel-hotel resort juga biasanya Ada menu kayak gini ya Sambel-sambel Pilihan sambel Masakan Indonesia ya Tapi garam Ini yang bikin enak ya Cabainya setengah kering Hmm Tekunya daun jeruknya Juga enak Kalian lanjut cobain Kalau disampur gini jadi curry Kayak makan nasi uduk Jangan sedih Mbak makan-makan ala Korea doang ya Bentar Yang teknik barusan harusnya pakai sumpit Ulang ya Pakai teknik Jawa Teknik Indonesia Bayam taruh disini Di kurno Segoni di jemuk Tarik Lebok non yang canggam Lebok non yang tutup Hmm Hmm Sumpah enak banget Hmm Giniin Masukkan Disampur gini Nasinya kayak wangi itu loh Wangi daun jeruk itu loh Hmm 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 Kalau bagi yang suka pedas Cabainya boleh banyakin Eh yang masalah bayam tadi nyuci itu Bayam kalian boleh nyuci kok Kalau di rentem boleh Mau di semtrong air boleh Mau di apa namanya Di rentem semalaman boleh di higienis Guyon ya Gak apa-apa Kita kan Indonesia Beda-beda Cara Beda-beda individu Tapi kan kita tetap sama Sama ya kan Satu Indonesia ya kan Hmm Seperti beranegara Cara memasak Ada yang masak rendang Caranya padang Ada yang masak rendang Caranya jawa Ada yang masak rendang Cara Minang Minang itu padang Oh iya lupa Cara Malaysia Melayu Beda lagi ya Beda gak ya Beda kok beda dikit Kok ada beda dikitnya Hmm Alhamdulillah Receki paki ini Hmm Nah teman-teman terima kasih banyak Sudah nemenin aku Nah ini loh Sari nikmat Kas Malang ini Donat centang ini Rekomen banget Ternyata digoreng Aku pikir ya Ada bau-bau tengeknya Atau asem-asem Dari tepung Kentangnya Atau kentangnya Tauknya asem gitu kan Ternyata enggak Setelah digoreng Lembut Rasanya hampir sama Kayak kita bikin sendiri Langsung goreng Seperti itu Jadi terima kasih banyak Doa terbaik buat kalian semua Dimanapun berada Selalu juga dimanapun kalian berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Grating Ini mau tak buat tester Kok malah gosong gorengnya Kepal kelamaan Karena bikin konten Namanya bikin konten Sini ada nyala kompor Yang sini nyala Mau ngaduk ini Ininya terkeburu meridih Gosong Tapi enak juga sih Masih enak ini Terima kasih telah menonton